Badannya manusia kepalanya kambing Wah pada waktu itu saya buka pintu Seperti itu saya lari Bener Nah adeknya bapaknya Gak percaya Ya bener kamu kok kamu gak pernah cerita gitu kan Toko material lah punya Masih punya bosnya itu Untuk jalan tol Untuk proyek BUMN Itu gulnya gara-gara paburan Gede-gedean ya Gede-gedean man Itu miliaran itu Kalau dibilang pesugihan Ya pesugihan Tapi gak ada tumbal gitu kan Tapi di sisi lain Selain ekonominya maju Usahanya maju Spiritualismenya juga maju Selama pengalaman saya merupiah Baru kali ini ada yang ngaku Bapomet dan Ifrit secara langsung gitu kan Secara metologi Memang Bapomet itu The Queen of Devil gitu kan Ratu jin Bapomet itu betina Bapomet itu tahu rumusnya Mas Harip tahu dari mana Saya tanya sama murid-muridnya mas Buktinya murid-muridnya udah dirumusin semua itu Setelah beres Besoknya Saya ditanggil lagi kesitu apa Surung rukiah murid-muridnya mas Ada sekitar 18 orang Kalau gak 15 apa 18 Yang segitulah Padahalnya gede-gede Sebagai seorang perukiah Senang sekali hari ini Mang Ae dan tim kembali mengunjungi Untuk mengantarkan kisah yang baru Yang ditunggu-tunggu hadir kembali nih Narasumber kita Mas Harip Oke Mas Harip Apa kabar? Alhamdulillah Baik Mang Ae Baik Alhamdulillah Gimana pengalaman selama menjadi spiritual Yang paling rame apa nih? Yang paling rame jelas Banyak yang DM Banyak yang DM Dari kisah-kisah DM Dari kisah-kisah DM Dan nanyanya yang aneh-aneh kadang bingung Contoh yang anehnya apa nih? Contoh yang anehnya Cara melepas pesugihan Tapi kira-kira jangan hilang Hartanya gimana gitu Nah itu gimana tuh? Kebanyakan hilang ya? Kebanyakan hilang semua habis Jadi ya percuma Mau tanya gimana cara melepas pesugihan Nyari pesugihan beneran yang Sekarang pun susah sebenarnya Gak bisa Percuma Susah Percuma ya? Ya daripada pesugihan mending kerja Oke Nah kisah kali ini juga ada Nyangkut-nyangkut pesugihan lagi ya? Tahun 2018 Betul Jadi ini seorang Apa ya sebutnya? Dukun atau apa? Ya praktisi spiritual hebat lah Hebat Dukun lah ya Tapi alirannya metal Wah itu hitam pekat Baik sobat Jangan kemana-mana kita akan segera dengarkan kisah dari Mas Sarif Malam mencekam semakin malam semakin mencekam Mas Sarif Jadi begini Bang Cerita ini diawali itu di tahun 2018 Waktu itu saya di kontek Sama salah seorang Kita sebut saja Mas Leo lah Tapi itu bukan nama asli Bang ya Beliau itu salah satu orang Yang dikenalkan sama teman saya Kayaknya saya juga gak sebut nama daerahnya Kita sebut daerah Jawa Barat saja deh Karena takut nanti ada apa-apa gitu kan Nah Mas Leo ini bilang Mas Sarif Kata teman saya Mas Sarif itu Perukiah betul gak? Saya bilang Iya betul Gimana Kang? Waktu itu kan saya nanya Kalau gitu tolong bapak saya Saya tanya Bapaknya kenapa? Susah dijelasinnya katanya Kang Oke kalau gitu Saya minta waktu dua hari Karena waktu itu memang Saya lagi banyak kerjaan sih Maksudnya banyak Hal-hal yang harus saya tangani Nah setelah dua hari Kontek-kontekan Saya di Sherlock tempatnya Kemudian ketika saya datang ke rumahnya Itu sudah rame memang Maksudnya dari depan rumahnya itu Rumahnya gede Gerbangnya ada Kemudian mobil juga berjejer gitu Mewah ya? Mewah banget Mirip kayak rumah anggota dewan lah Kalau boleh saya bilang Pada waktu saya datang itu Saya curiga ini rumahnya beneran apa enggak gitu kan Karena dari luar Itu kayak ada tenda-tenda hajatan gitu Jadi tenda-tenda hajatan itu Kayak seolah-olah Ada pesta Ataupun memperingati apa Saya enggak tahu Ketika saya baru depan gerbang Saya diberhentikan tuh oleh Satpam Karena pada waktu itu Saya datangnya Cuma pakai motor biasa gitu kan Kalau yang lain kan pakai mobil Saya cuma pakai motor biasa Kemudian ditanya sama Satpamnya Mas mau ketemu siapa? Oh ada Satpamnya juga? Luar biasa Ada ada Satpamnya Depan gerbang gede banget Kemudian saya ditanya sama Satpamnya itu Mau ketemu siapa mas? Dengan tegas gitu kan Saya jawab Mau ketemu mas Leo katanya Mas Leo yang mana? Dia seolah enggak percaya gitu loh Karena saya bentukannya begini Biasa aja gitu kan Yang kayak teman-teman Orang kayaknya Yaudah akhirnya saya telepon dari luar tuh Ketika saya telepon Mas punten saya udah di depan nih Tolong gitu Akhirnya mas Leo keluar Nah ketika keluar buka gerbang Satpamnya dimarahin Itu ngapain kamu? Ditahan itu Suruh masuk cepetan Itu tamu saya Nah pas itu Satpamnya Oh iya iya pak maaf maaf Akhirnya saya suruh masuk Sambil gak enakan gitu Satpamnya ngeliat saya Ketika saya masuk Mobil di dalam malah makin banyak gitu Itu yang namanya Avanza gak ada kalau menurut saya Minimal itu Pajero Fortuner Pajero Fortuner Honda Civic kayak gitu-gitu Mobil orang kaya lah Bukan mobil kelas Kita-kitaan Ketika masuk Itu pun di lantai dua Jadi rumahnya itu lantai tiga Satu dua tiga Nah Saya masuk Sambil jalan Sambil dijelasin sama mas Leo Kemudian Mas ada apa nih sebenarnya Kok rame banget Tamunya banyak Di depan ada karangan bunga Disitu karangan bunganya tuh Turut berduka cita Atas nama bapak ini gitu Rangkaian bunganya banyak Ada dua puluh biji kali lebih Banyak banget Dari bank ini Dari perusahaan ini Dari PT ini Seharusnya sudah meninggal kan ya Iya harusnya sudah meninggal Pas saya masuk Dijelasin tuh sama mas Leo Jadi Sambil jalan tuh mang Jadi gini mas Sebenarnya saya ngundang Mas Arief kesini itu Untuk ngelihatin Bahasa awalnya tuh ngelihatin Ada apa dengan bapak saya Memang bapaknya kenapa Kan saya bilang gitu Saya gak ngerti mas Bapak saya tuh Sudari setiga minggu yang lalu Kondisinya aneh Saya pikir ketika Mas Leo mengatakan kondisinya aneh Saya pikir Bapaknya tuh sakit gitu Terbaring sakit Kan saya tanya Udah dibawa ke rumah sakit mas Udah sampai ke Singapura Dan gak kunjung sembuh Oke Kemudian Sekarang kondisinya gimana Kata mas Leo nya Mas Arief liat aja dulu ke atas Itu ke atas pun beneran Saya pake lift Gak pake tangga Saya baru ngerasain istilahnya Ada rumah Dalamnya ada liftnya gitu Lantai tiga Di lantai dua Ketika masuk Itu di Apa namanya Di aula Kayak macam aula Itu tamu banyak Kemudian masuk Kamarnya Itu pintunya Pokoknya Saya sebagai orang biasa Ngelihat rumah seperti itu Ini ada ya rumah model gini Nah ketika masuk Kedalam kamar Ternyata Bapaknya Kita sebut Pak Burhan ya Biar gampang Pak Burhan itu bukan nama asli Kita Pas saya masuk Kedalam Itu Keluarganya banyak Ada istrinya Anaknya Keponakan-keponakannya Pada nangis Loh Kok nangis Saya pikir Meratapi karena Lagi sakit Pak Burhan Ketika saya lihat Sedih Sedih dalam arti Dibilang maaf Meninggal Atau Mati Gitu Enggak Tapi dibilang sadar juga Enggak Jadi kayak orang Sakarotul maut Napasnya udah ditenggorokan Dan ketika masuk Saya lihat gigi itu Napasnya tuh udah disini Ada infusan Enggak ada Udah Jadi Kata Mas Leo Infusan itu terakhir Dipasang dua minggu yang lalu Dan gak bisa ditusukin ke Tangan Berarti sudah gak masuk air Gak bisa Udah Maaf Badannya pun kayak Karena gak ada nutrisi makanan Yang masuk gitu kan Pernah dicoba Masukin air Tapi Muntah Dimasukin air satu sendok Asam lambungnya keluar Nah ketika itu saya lihat Ini kenapa Bapaknya Mas Leo ini Mas Leo Justru itu Mas Saya ngundang Mas Sarip kesini Supaya bisa menjelaskan Menurut Kacamata Mas Sarip nih Sebagai perhukian nih Bapak saya ini kenapa Kalau dilihat Dari sekilas Kasat mata ya Maksudnya Itu kayak orang Sakaratul Mau Napasnya udah disini Udah ngorok Matanya udah Hitam-hitamnya tuh Maaf udah ke atas semua Itu yang ngaji banyak disitu Sampai istilahnya Ada beberapa santri Dari ponok pesantren Yang memang Bergilir gitu Ngaji disitu Jadi Lantunan Kur'an tuh Gak putus disitu Di kamar itu tuh Banyak Gimana Mas awalnya Jadi Bapak saya tuh begini Udah lebih dari Tiga minggu Katanya Saya pikir Tiga minggu Iya Awalnya gimana Awalnya tuh Bapak tuh sakit Sakitnya sakit biasa Kayak kolesterol Ya komplikasi gitu Mang Borongan gitu kan ya Tapi Puncaknya adalah Ketika suatu malam Bapak memang udah Struk Udah sakit Udah kolesterol Udah Macem-macem lah udah gak bisa apa-apa Tapi masih sadar malamnya itu Nah Paginya Sebelum kejadian ini Kan Bapak kan ada Asisten rumah tangga ya Yang siap untuk Apa namanya Untuk Waspada selama 24 jam Gitu disitu Nah ketika jam 1 Apa jam 2 malam Kata asisten rumah tangganya Bapak itu teriak Teriaknya kayak gimana Gak tau kata asisten rumah tangganya Teriaknya itu ampun Bilang Ampun kayak seolah Dikejar apa gitu kan Dan Ketika teriak ampun Asisten rumah tangganya itu Masuk ke kamar Ngeliat Bapak udah begitu Udah Napasnya udah ditenggorokan Jam 2 malam kejadian Jam 1 sampai jam 2 malam Nah setelah itu Baru ditelepon Saya waktu itu ada di Jakarta Katanya Saya lagi ngurus bisnis di Jakarta Dengan istri saya Dan Adek saya juga ada di Bandung Waktu itu Jadi ditelepon Suruh balik Dikiranya Bapak ini Harus dibawa ke rumah sakit Akhirnya waktu itu kan dibilang Yaudah Pak Bawa Bapak ke rumah sakit Maksudnya nyuruh ke asisten rumah tangganya gitu Dibawa ke rumah sakit Baru sehari Kata rumah sakit udah suruh pulang Kata rumah sakitnya Ini udah gak bisa ditolong Karena napasnya udah disini Kata pihak dokter dari rumah sakit Bilangnya Udah tinggal tunggu waktu aja Keluarga yang ikhlas Karena memang secara diagnosa medis Ini udah gak bisa diapa-apain nih Akhirnya ketika dibawa pulang Itu saya pulang Mas Leonnya pulang Kemudian adeknya juga pulang Kesitu Nangis Segala macem Sampai tiga hari Itu keluarga ngalamin hal-hal aneh Hal-hal aneh gimana mas? Ya hal-hal aneh Kayak misalkan Saya kan ketika ada di rumah Itu yang namanya pintu Walaupun malam hari ya udah ditutup semua Seolah kayak ada yang ngebanting gitu Keras banget Padahal waktu itu gak ada orang Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang namanya piring dan gelas Di kamar bapak Itu kayak ada yang narik Jadi sering pecah kalau malam Itu tiga hari pertama Dan puncaknya adalah di hari keempat dan kelima Ketika bapak seperti ini Apa yang terjadi? Istri saya kesurupan Kesurupannya apa? Kesurupan Minta supaya Tumbal Tumbal yang pernah dilakukan oleh Bapaknya Itu dikembalikan Nah waktu itu kan saya gak ngerti Kata mas Leo Tumbal apa gitu Saya waktu itu ngundang beberapa dukun Paranormal juga Tapi anehnya ketika dukun dan paranormal itu Belum masuk kamarnya Peburhan Udah mental Ada yang mental jatuh Ada yang langsung muntah Disitu katanya kan Akhirnya ditanya Ini kenapa bapak saya? Kata dukunnya Ini bukan kelas saya mas Katanya Mohon maaf Saya masih sayang sama nyawa saya Kebanyakan dukun bilangnya seperti itu Itu gak tau kenapa Padahal belum masuk kamar tuh man Belum masuk pintu kamar gitu kan Baru-baru membuka pintu Dukunya itu udah Beberapa paranormal juga udah mental Mas Sarif sendiri merasakan apa Mas Sarif sendiri merasakan apa waktu datang? Pas waktu saya masuk pertama Ke dalam ruangan itu Memang gak bohong Memang Perasaan kenceng di belakang ini Kalau bahasa kitanya Merinding ya Itu kenceng banget Karena memang Ketika masuk nih Walaupun di dalam Banyak orang-orang haji Kayak ada yang neken gitu loh Dari kepala Kepala belakang Sampai pundak itu Kayak ada yang neken begini Nah pada waktu itu Saya cuman Saya minta doa perlindungan disitu Tiga kali Alhamdulillah beres Itu Saya cuman melakukan itu Tapi kata Mas Leo Beberapa dukun Beberapa paranormal Lebih dari lima atau tujuh orang Termasuk ada Maaf Pak Kiyahi katanya Enggak berani masuk Nah akhirnya Setelah obrolan sebentar seperti itu Saya ngeliat lagi Kondisi bapaknya sudah Kayak Maaf Bang ya Kayak Rak dibungkus kulit Karena memang gak ada Apa-apa yang dicerna gitu Habis badannya kering gitu Kemudian Seperti biasa Ketika orang lagi Sakaratul maut kan Anjuran dari Rasulullah Itu kan untuk dituntun ya Supaya bisa Lepas Dengan kalimat Tauhid gitu La ilaha illallah La ilaha illallah Terus seperti itu Saya minta ke adeknya Adeknya Mas Leo Namanya Mbak Salma Waktu itu Tapi bukan nama asli juga Mbak Buntan Tolong bisikin ke telinganya Bapak Supaya Bisa mengucapkan kalimat Tauhid Sambil nangis tuh Bang Iya Mas katanya Sambil dibisikin Sambil saya rabak kakinya tuh Bang Saya rabak kakinya Saya cek tuh Ketika saya cek Gak pakai ilmu gaib sih Cuman saya coba Menstimulus ya Bahasanya menstimulus Saraf tepi Jadi kalau ada orang Yang lagi sakaratul maut Ketika di stimulus Ataupun di pegang Saraf tepinya Masih kerasa Berarti Dia masih ada nih Gitu kan Ketika saya stimulus kakinya Dia masih gerak Gerak Kecil Di stimulus lagi gerak Lagi kecil Berarti Ini masih lama Tapi kalau secara kasat mata Gak mungkin Karena badannya udah habis Maksudnya udah Udah gak normal lah Tiga minggu Gak ada makanan masuk Tapi belum bisa lepas Ruhnya Maksudnya belum meninggal Saya stimulus kakinya Tetap seperti itu Akhirnya Ya sudah Saya bilang ke Mas Leo Mas Leo Kasih saya waktu dua hari Untuk diskusi dengan guru saya Dengan ustad saya Apa yang harus saya lakukan Tapi Saya izin foto dan video Kondisi bapaknya Mas Leo sekarang Boleh Boleh kan Boleh Boleh Kemudian saya fotokan Saya videokan Gitu kan Saya izin pulang Pamit Nah sampai di rumah Saya ketemu tuh Sama ustad tuh Sama ustad Ya yang ngajarin saya Rukiah gitu kan Sebagai Bahan referensi Saya ngobrol Ustad ini gimana nih Wah kalau ini Kayaknya mah Ada hal yang gak pernah Diceritain ke anaknya Coba nanti kamu tanya Maksudnya gimana Bisa jadi Hal-hal kayak gini Adalah Efek dari Perjalanan spiritual Si bapak itu Dulu Entah pernah Mengikat ilmu apa Entah pernah Melakukan Perjanjian apa Pernah nanya itu Enggak Belum Saya dapet pesan itu Dari ustad Akhirnya dua harinya Saya datang lagi ke situ Dengan satpam Yang sudah mengizinkan Tentunya Masuk Mas Mas Oke Nah ketika masuk Saya tanya kan Mas Mas Leo Mas Leo tau gak Aktivitas bapak Ketika hidup Ketika bapak masih sehat Ngapain Enggak tau mas Setahu saya Bapak ini Ketika hidup Ya cuman berbisnis Saja gitu Karena beliau punya Apa ya Istilahnya Jualan pasir Jualan material Kapur Selain itu Memang kalau selain itu Ada Bapak itu punya Padepokan Padepokan Nah dari situ Saya udah mulai curiga Padepokan Padepokan apa Silat Bukan Terus Padepokan Spiritual Katanya Benar Kata ustaz saya Kan begitu ya Dan itu Yang ngaji Salah satu Murid-muridnya juga Ada banyak Pada Bekon Spiritual Seperti apa Itu muridnya Ditunjukin tuh Saya ditunjukin Saya gak usah sebutin Namanya siapa Mas Agung Atau siapa Gitu satu Ngobrol Kang punten Ini Akang nih Muridnya Pak Burhan Iya mas Gimana Punten Dulu Waktu ngajarin Pak Burhan Kemas nih Gimana Gak ngapa-ngapain kok Cuman suruh Meditasi Kemudian Apa namanya Melakukan pernafasan Cuman itu Iya Tapi kita juga Diajarin tenaga dalam juga Katanya Oh seperti itu Ya Dimana tempatnya Di rumah ini juga Tapi di belakang Jadi di belakang tuh Kayak ada Aula kecil Untuk Jadi murid-muridnya Berlatih disitu Intinya Mereka ini Belajar tentang Ilmu tenaga dalam Lewat pernafasan Kayak gitu Nah guru besarnya Ini Pak Burhan ini Oke Setelah itu Diisi-isi gak Ketika saya bilang Diisi-isi Muridnya ini Langsung tahu Ya Saya diisi Caranya gimana Dirajah Saya waktu itu Enggak langsung Ditato Enggak Saya nanya dulu Raja itu gimana sih Maksudnya Ya gitu mas Saya itu dipake sepidol Katanya Saya itu di Apa namanya Dibuka bajunya separoh Saya disini Digambar ini Digambar ini Ditulis Oke gitu ya Sama Pak Burhan Iya betul Sama Pak Burhan Setelah itu Diapain Nah setelah itu Baru Dimandikan Memang ada sumur Disitu Dimandikan Nah setelah itu Baru Seolah badan saya Itu kayak ada Sesuatu yang masuk Dan itu membuat saya Moodnya bagus Kata muridnya Tambah berani Kemudian Usaha juga lancar Ini dan itu Jadi memberikan Benefitnya Memberikan efek samping Yang baiknya Ini saya balik lagi Kesini Saya ngobrol lagi Sama Mas Leo Mas Tahu gak Bahwa sebenarnya Bapaknya Sampean itu Guru spiritual Iya tahu Tapi itu kan baik Karena Mas Leo Awam gitu kan Enggak Mas Gak baik Karena apa Karena Maaf nih ya Saya bilang maaf Banyak banget Maaf Sepertinya Bapaknya Sampean ini Punya perjanjian Dengan Beberapa Pemimpin dari Bangsa Jin Loh kok Sampean Bilang kayak gitu Iya Saya berani bilang kayak gitu Kenapa Karena Sebagian Murid yang tadi Dijelaskan Itu adalah Kemampuan-kemampuan Manusia yang memang Punya Perjanjian Atau interaksi Dengan Bangsa Jin Tapi bukan Dengan ecek-eceknya Tapi dengan Bosnya gitu loh Dengan pemimpinnya Nah Ketika saya ngomong kayak gitu Adeknya Perempuan nih Namanya Mbak Salma Agak gak terima kayaknya Marah gitu kan Masih gak sopan Bilang kayak gitu Langsung negur saya kayak gitu Saya gak enak dong Akward gitu kan Jadi ya Ini mah maaf mbak Saya hanya menjelaskan Apa yang saya ketahui Dan ketika saya tanya ke muridnya Ketika itu terjadi Mas Leonnya pun ikut marah Disetop sama adeknya Adeknya Pak Burhan ini Kita sebut Mang Yadi deh Tapi bukan Mbak Asli juga Mang Yadi Stop Terdulu katanya Apa yang dibicarakan Mas Harif Itu benar Ngomong ke dua orang ini Ke anaknya Kalian berdua gak tau Saya yang tau banget Sama bapakmu Katanya Mang Yadi bilang gitu Sebenarnya apa yang terjadi Saya Mang Yadi Mas Leo Mbak Salma Ngobrol di luar Akhirnya cerita semua itu Jadi Mang Yadi ini Adik kandungnya Pak Burhan Yang dari awal memang Menemani Pak Burhan Dari nol Sampai sekarang Punya rumah segitu gede Punya usaha segitu gede Punya mobil Gak tau mobilnya apa yang penting Tamunya aja Mobilnya kelasnya begitu Apalagi yang Majikannya gitu kan Jadi gini Mas Harif Baru pertama ini katanya Ada orang Yang bisa Apa ya Bahasanya Menganalisa Pak Burhan sejauh itu Sebelum-belumnya Banyak paranormal Dukun Kiai Itu gak sedalam Seperti Mas Harif Akhirnya kan saya kepo Memang apa yang dilakukan Pak Burhan selama ini Jadi Pak Burhan itu Sebenarnya Awalnya Gak punya Harta sekian Banyak ini Dan Mas Leo pun Mengiyakan Iya Mas Bapak tuh dulunya Melarat Nol Semelarat apa Bapak tuh dulu Kuli kapur Jadi Yang ngambilin kapur Di kuli Apa di Apa namanya Tebing kapur gitu kan Kuli Kemudian Nebang pohon Disetorin gitu Seperti itu Oke Terus Kenapa bisa sampai Seperti ini Mas Leo Kalau saya gak tahu Karena waktu itu Ketika SMP Saya ke Jakarta Dibawa oleh Tante Si Salma pun sama Dibawa ke Jakarta juga Sekolah disana Karena disini Saking gak mampunya Tapi yang jadi Saksi hidup adalah Mang Yadi tadi Nah Ketika kemiskinan itu Melanda Mang Yadi dan Pak Burhan ini Kemudian datang Ke sebuah tempat Pegunungan Gak usah saya sebut juga Intinya di Jawa Barat ada Dapat info Ke salah satu tempat Di Pegunungan Bahasanya Masa sederhana Meditasi Meditasi Supaya bisa Lebih menenangkan kehidupan Pola pikirnya Eh ternyata Pas sampai situ Ketemu dengan seseorang Yang menawarkan Mau kaya atau gak Dia jelas mau Tapi Mang Yadi Pikir-pikir Gak mungkin dong Orang tiba-tiba Rumahnya di tengah hutan Kemudian gak ada Apa-apa Tiba-tiba menawarkan Kamu pengen kaya atau gak Mang Yadi Mikir tuh Tapi Pak Burhan Enggak Oke Saya mau Saya mau Tapi ada saratnya Saratnya apa Mang Yadi di luar Pak Burhan masuk ke dalam rumah Nah ketika percakapan itu Mang Yadi gak tahu Apa yang dilakukan oleh Pak Burhan di dalam Keluar Besoknya ke situ lagi Ketika besok situ lagi Entah apa yang dilakukan Pak Burhan di dalam Ketika keluar Pak Burhan itu Membawa Kayak Tombak kecil Tapi di atasnya itu Kayak ada Apa ya istilahnya Pegangannya Tombak kan di atasnya Ada pegangannya tuh Mang Kayak ada bunga melatihnya gitu Nah katanya Tombak ini Sebagai sumber ilmu Dan sumber kekuatan Dari Pak Burhan Untuk bisa mencapai kekayaan Oke Ketika nyampe rumah nih Mang Ketika nyampe rumah Pak Burhan nya bilang Nanti Kalau apapun yang saya lakukan Kamu lihat aja Ngomong ke Mang Yadi kayak gitu Yaudah ya gak apa-apa Nah Kemudian ketika Biasa menambang Kapur Ketemu tuh sama Juraganya Mandor nya Itu gak tahu kenapa Tiba-tiba Mandor nya Mandor Kapur nya itu bilang Eh kamu nanti Jangan disini ya Posisinya naik nih Saya lihat kamu kerjanya bagus Nanti kamu gantiin posisi dia Jadi tukang tulis Awalnya dari situ dulu tuh Baru megang tongkat itu satu hari Kemudian jadi Tukang tulis Oke Jadi tukang tulis Baru satu minggu Jadi tukang tulis Ditawarin apa Suruh jual Kapur Sama Mandor nya Saya rasa kamu tuh Punya kemampuan Buat ngejual deh Itu kata Mang Yadi nya Mang Yadi tau sendiri Mang Yadi juga bingung Sejak kapan kakak saya Bisa ngejual Kapur ya Tapi kata Mang Burhan nya Yaudah yuk Jalan aja Dijual Kapurnya apa Pakai Kalau bahasa Jawanya Cepon Taruh disitu Dijajahin di pinggir jalan Dan apa Ada yang beli Mang Logika aja gak Gak ketemu Jual Kapur di Cepon Di tempat itu Ada yang beli Sedangkan banyak orang Jual Kapur di material Juga yang beli jarang-jarang Tapi ketika Yang dipegang sama Pak Burhan Jual Kapur di Cepon Itu banyak yang beli Nah kata Pak Burhan bilang Kamu lihat kan Ini tongkat ini sakti Nah dari situ tuh Selain Kapur Kemudian Pak Burhan juga Dititipin lagi Tuh ada tuh pasir Kamu catetin Kalau bisa kamu jual Ke beberapa material Tawarin katanya Oke Dan itu berlangsung Tiga tahun Akhirnya Pak Burhan Di Apa ya Bahasanya Dipercaya Untuk megang Toko material lah Masih punya bosnya itu Masih punya bosnya Ketika itu Pasir masuk Semen masuk Kapur masuk Semuanya masuk Semua disitu Mang Yadi juga masih ikut Jadi asistennya Dan penjualannya ini gila-gilaan Mang Itu tembus Kata-kata juraganya Ini rekor terbanyak Penjualan di material Di daerah itu ya Karena Dapat proyek Untuk jalan tol Untuk proyek BUMN Itu gulnya gara-gara Pak Burhan Gede-gedean ya Gede-gedean Mang Itu miliaran itu Dan Ya tadi bosnya seneng Akhirnya apa Dihadiah mobil Itu dari tiga tahun itu Jadi Mang Yadi Bingung Ini kok kakak saya Jadi begini Bisa dapet ini Dapet ini Padahal tadinya Cuma penambang kapur doang Cuma penebang pohon Dikasih mobil Mobil apa? Mobil pickup Untuk apa? Untuk operasional Tiga tahun pertama Kemudian Tiga tahun kedua Baru Kakak saya Mulai berani Untuk bikin Toko Bangunan sendiri Toko material sendiri Tapi Bahannya Nyuplay dari Bosnya itu Yaudah bos Saya buka sendiri aja Karena link Untuk ke proyek BUMN nya banyak Semen Pasir Kapur Split Batu Segala macam Detail semua sama dia Jadi Kalau dibilang Pesugihan Ya pesugihan Tapi Gak ada tumbal Gitu kan Tapi di sisi lain Selain Ekonominya maju Usahanya maju Spiritualismenya juga maju Setelah kejadian itu Pak Burhan Jadi sering bicara Tentang Kejiwaan Sering bicara Tentang Ilmu tenaga dalam Dengan Mang Yadi Ngobrol dengan Si A Si B Si C Akhirnya jadi muridnya Jadi anak buahnya Sampai ketika bikin rumah Kecil Ada Padepokannya Kecil-kecilan Dari situ Selain itu Juga bisnisnya jalan Ditambah lagi Ada beberapa orang Yang minta tolong Minta tolongnya apa Ngerjain orang Tanda kutip ya maaf Nyihir atau nyantet orang Dan Pak Burhan bisa Tapi Kabar itu Gak terbuka kemana-mana Bisa gitu loh Ngerjain orang Datang Dan bukan satu dua orang Hampir tiap hari Malam tamunya ada Untuk Pak Burhan Minta ini Untuk yang jodohnya jauh Datang Kekayaannya Selain dari Apa namanya Selain dari material Selain dari jual-jualan itu Kekayaannya juga Dari Nanganin pasien-pasien itu Pak Depokannya Banyak Akhirnya orangnya Besar juga Nah Kemudian Dari situ tuh Mulai Beliau Berani Untuk investasi Jadi Bahasanya mah Supaya Bisa jadi Ketersinambungan Untuk anak cucunya Beliau beli Tanah luas Di daerah Jawa Barat juga Toko bangunan Rumah Pak Depokan Jadi satu Ada kali setengah Lapangan bola gede Itu luas banget Jadi jadi satu Jadi Depannya tuh toko material Materialnya dia juga luas banget Belok Kirinya Itu gerbangnya Untuk dari gerbang Ke rumahnya Itu harus jalan sekitar Seratus meteran Kali ada Makanya diposat Pemdiri Hadang Di depan Itu rumahnya Persis kayak di sinetron Gede-gede Nah di belakangnya itu Ada Pak Depokannya Untuk orang-orang itu Dan Pak Depokan itu Juga melayani Konsultasi spiritual Konsultasi orang-orang yang Kena Gangguan asmara Santet dan segala macemnya Tapi gak ketahuan Menuntut ilmunya Dari mana Gak tau Gak tau Semua orang bilangnya Ya beliau Belajarnya Dari sendiri Karena gak tau Beliau beli tanahnya itu Bukan di tempatnya dia Tapi di Beda kecamatan Makanya banyak orang yang gak tau Kalau di tempat dia Tahunya ya Dia hanya orang miskin Kurang lebih sekitar Sepuluh tahunan tuh Mang Yadi jadi saksi hidup Suksesnya Pak Burhan Kerennya Pak Burhan Maksudnya Menumpuk hartanya Gitu loh kan Ketika beliau pertama kali Mulai sakit Itu setelah Sepuluh tahun Beliau menata Harta Menjalankan Praktek Seperti itu Sepuluh tahun pertama Sakit yang dialami adalah Di bagian perutnya itu Karena apa Di bagian perut itu Beliau kalau makan memang Gak ada yang dipantang tuh Katanya mah udah Saya mah kebal penyakit Ya maaf ya Sombongnya Orang-orang seperti itu Jadi semuanya itu dimakan semua Minuman yang halal Yang haram juga Maaf nih Mang ya Yang haram-haram juga dimasukin Jadi Bener-bener gak ada remnya gitu Ditap Semua Nah Ketika di Bagian perut yang sakit Sampai maaf Muntah Ketika muntah Ya biasa Orang kaya gitu Langsung lari ke rumah sakit Ketika di rumah sakit Didiagnosa Lambungnya udah bocor Udah Jadi udah bukan Emah asam lambung lagi tuh Udah Lambungnya tadi Punya luka Saking parahnya Sampai bocor Kemudian Ketika makan sesuatu Pasti muntahnya Nah Setelah itu ditambah lagi Di bagian Jantungnya Kenapa jantungnya Napasnya gak ketemu Jadi mompak darah Napasnya tuh tersengal-sengal Sampai waktu dia koma Dibawa ke rumah sakit Akhirnya harus dipasang ring Jantungnya Karena maaf Kehidupannya Head on banget tuh Tapi Murid-muridnya masih tetap banyak disitu Muridnya masih tetap banyak Beliau masih menangani pasien Masih menangani konsultasi Masih menangani segala macem Nah Klimaksnya Klimaksnya adalah Ketika beliau terkena stroke Mati separoh Kemudian gak bisa apa-apa di kamar tidur Ya Di kamar yang begitu mewahnya Anaknya pulang Diundang Tolong urus bapak Udah kamu gak usah kerja jauh-jauh Disini aja Urus bapak Teror pertama Yang dirasakan oleh mas Leo Anaknya adalah Ketika masuk kamarnya Itu Bukan ngeliat bapak katanya Yang berbareng itu Apa mas Leo Yang ngeliat apa gitu kan Maaf mas Saya kayak ngeliat Orang Badannya manusia Kepalanya kami Wah pada waktu itu Saya buka pintu Ngeliat seperti itu Saya lari mas Yang bener Nah Si adeknya Atau si adeknya bapaknya Gak percaya Yang bener kamu Kok kamu gak pernah cerita gitu kan Saya takut Nah akhirnya Besok paginya baru saya naik Berani naik Ke kamarnya Pas ketika dilihat Itu baru jadi bapak Nah ketika jadi bapak pun Nah ketika jadi bapak pun Maaf Kondisinya ininya sudah Apa ya Mulutnya udah Ya udah menyon sebelah Gitu kan Udah matanya udah sayu Bapak minta apa Bapak gak minta apa-apa Disini aja temenin Mintanya cuman kayak gitu doang Temenin aja bapak disini Tetep dikasih obat apa gak masuk Ketika dikasih obat Dia muntah lagi Dikasih obat dia muntah lagi Akhirnya adeknya Mbak Salma yang dibantu Ditelepon juga Dek pulang disini Bapak butuh temen Katanya Kejadian yang sama Ketika adeknya baru masuk Kamarnya Itu yang dilihat Bukan lagi Apa namanya Bapaknya lagi Yang tadi Saya bilang Padannya orang Kepalanya kambing Pakai selimutkan ditutupin gitu Itu lari Mas Salma Lari dari Tapi tadi Mbak Salma Gak percaya ya Gak percaya Mbak Salma gak percaya Dipikirnya halu kan Malah marah kan Marah Marah gitu kan Dipikirnya halu Tapi mulai terbuka itu Ketika kita berempat Ngobrol di luar Gak di kamar itu Saya Mang Yadi Mas Leo Mas Salma Lagi asik ngobrol begitu Untuk ngorek informasi Di dalamnya ngaji itu Udah kesurupan Yang di dalam kamarnya Kan di kondisi itu ya Karena tempat duduk kita Yang kita ngobrol itu Dengan kamarnya Pak Burhan itu Gak terlalu jauh gitu kan Kita ngobrol begini Di dalam itu ada yang teriak-teriak Kesurupan Empat orang Muridnya semua Apa yang dilakukan itu Muridnya Dia teriak-teriak Ketawa Ada yang Oh 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 Udah yang begini-gini Saya terkuat Saya hebat Malah ada yang mau nyekek itu Pak Burhan Akhirnya kamu Ketika saya masuk Saya lihat Udah Kondisinya kacau itu Karena didalam kan Ada yang ngaji Ada apa namanya ART Ada keluarganya Itu teriak-teriak semua Takut Dan yang kesurupan Bukan badannya kecil-kecil Kayak kita Itu muridnya gede-gede badannya Nah dari situ Mang Yadi Ngambil tongkat tadi tuh Tongkat yang disimpan tuh Ini kan Katanya Wah itu pusakanya Bilangnya gitu Akhirnya Saya minta Mang Sini Saya minta pusakanya Mau diapain Saya minta dulu sini Saya minta Saya pegang Makanya jangan ngepercaya Ketika pusak itu Saya pegang Kayak maaf Kayak ada sengatan listrik Sedikit gitu Di tangan nih Saya gak ngomong bohong Yang maksudnya Beneran kerasa gitu Kayak megang listrik Tapi saya paksain Untuk bisa megang Yang kesurupan-kesurupan itu Saya cuma bacain Bismillah Saya gebukin Pake tongkat gitu Bismillah Cetuk Cetuk Itu udah ngeletak Nah dari situ Yang kesurupan gantian Kedua anaknya Kedua anaknya Mas Leo Dan Mas Salma Kesurupannya Gak tanggung-tanggung Ngakunya apa Coba Saya Ifrit Dan saya Satunya lagi Bapomet Eh kalau mau tau Ifrit dan Bapomet itu Mitologi ya Kalau Bapomet itu Mitologi Salah satu Perwujudan setan Yang kesurupan Bapomet itu Mbak Salma Karena Bapomet itu Perempuan Mak Ngakunya dia Bapomet Jadi Badannya manusia Perempuan Kepalanya kambing Ada sayapnya Dan tangannya itu Begini Kalau dilihat dari Sekak Apa Normal begini Dia gak megang apa-apa Masuknya Raja Jin ya Iya bisa dibilang Begitu Nah si Apa Mas Leo nya Dia Ifrit Wah saya bingung Ini kan udah Di dalam Banyak orang Terus kondisi Terus kondisi Paburahnya masih Apa namanya Napasnya putus Gitu gak ketemu-temu Itu Si siapa Mbak Salma nya Santai Bang Bapomet itu Cuman ketawa Kamu gak akan Bisa ngelawan kami Kamu gak akan Bisa ngelawan Yang agresif Itu yang Mas Leo nya Sebagai Ifrit Oh lari kan Pengen nonjok Saya sih Untung Masya Allah Saya ingat lagi Walaupun ya Sedikit-sedikit Bisa lah Belajar silat dulu kan Karena memang Pernah Belajar silat Di salah satu perguruan Itu nyerang beneran Dan saya gak siap Posisinya waktu itu Hanya dengan Mang Yadi Yang lainnya Saya suruh keluar Di sisi lain Saya harus peduli Dengan kondisi Pak Burhan Di sisi lain Saya harus ngadepin Dua orang itu Ketika Mbak Salma nya Yang kesurupan Bawa kami tadi Begini Dia seolah-olah Kayak ngucapin mantra Apa gitu Di mulutnya Saya gak paham Bahasanya Mbak Salma Mengucapkan mantra Yang aneh-aneh Itu Pak Burhan Sakitnya Malah teriak-teriak juga Kayak ngerang gitu Wah Kayak gitu-gitu Kakinya sambil gerak-gerak Wah ini beneran Saya bilang Ini Modelnya tuh Bukan kayak Kesurupan kuntil Anak pocong Mundur Lagi nih Udah model-model Begini Akhirnya Mang Yadi bingung Masih ini gimana Saya bilang Mang Beberapa orang di bawah Tolong suruh naik Berapa lima Atau berapa laki-laki Tolong bantu saya Karena tenaganya Itu Gak umum Mang Gak wajar gitu loh Seorang Anak perempuan Yang Mbak Salma Badannya gak jauh lebih gede Daripada saya Waktu itu Tapi Bisa menghalau Orang-orang yang Teriak-teriak tadi Kan sempet Di Apa yang namanya Di evakuasi gitu kan Di pepetin Tapi gak bisa Didorong sedikit Itu orang pada jatuh Semua Ibu-ibu sih memang Tapi ibu-ibu juga Badannya gede-gede kan Pada jatuh Akhirnya saya suruh keluar Bapak-bapaknya saya suruh masuk semua Nah dari situ tuh Tolong bawain Bawakan air Saya bilang Saya bawakan air Saya bacain tuh Al-Fatihah doang sih Padahal Bismillah Alhamdulillah Irwabila Alamin Warahman 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 Sampai full Saya tiupkan Fuh Saya bacain Bismillah lagi Saya siram ini tuh Keduanya Jadi Kayak air panas Yang disiram ke orang aja Gimana rasanya gitu Wah Kayak gitu Langsung melepar Mbak Salma Juga langsung melepar Saya pake teknik rukiah Namanya on the spot Teknik Ada rukiah Teknik on the spot Jadi teknik rukiah On the spot itu Teknik rukiah Untuk menyadarkan seseorang Tapi bukan karena Ada ikatan sihirnya Atau ikatan jinnya Asal dia sadar dulu aja gitu Saya tarik dari ulu hati Sambil baca Bismillah Wallahu akbar Seolah mencengkram sesuatu Tarik ke atas Bawa ke kepala Lepas Mas Leo Sadar Waktu itu Tapi dengan keringat yang Bercucuran Saya suruh bangun Mas-mas-mas Tolong bantu saya Kenapa-kenapa Adeknya tolong Saya tolong adeknya Adek saya kenapa Udah Bantu dulu Bantu dulu Saya bacain Mas Bacakan Al-Fatihah ya Ayo-ayo Baca Bismillah aja Gak ketemu-temu Mas Leo nya Tenang-tenang Saya suruh tenang Karena posisinya Mbak Salma Udah ngerang kesakitan Tapi masih kesurupan Kondisinya Nah Ketika dibacakan surat Al-Fatihah Kemudian Ditarikkan dari dada Kesini Sama Mas Leo Lepas Muntah Akhirnya Sadar Mas Salma nya Pada nanya Saya kenapa Kami itu kenapa Akhirnya rekaman tadi Dikasih tahu Mang Yadi kan Ngerekam Ya Allah Kok kami begini ya Nah akhirnya Saya baru Buka semua Asumsi-asumsi Yang selama ini Terpendam di kepala saya Saya jelaskan semua Kalau tadi kan Saya masih gak enakan tuh Ya kan Pak Burhan melakukan Perjanjian dengan Jin Ada yang tersinggungkan Mbak Salma nya Tapi setelah Kejadian begini Dan dia sendiri Yang merasakan Saya buka disitu Saya sengaja kerasin Biar ininya juga denger Pak Burhan nya denger Sebenarnya gini Mbak Percaya gak percaya Bapaknya Mbak Salma ini Melakukan perjanjian dengan Jin Itu nangis Mbak Salma nya langsung Ya Allah Bapak Berarti selama ini Begini-gini Termasuk kekayaan Yang Bapaknya Mbak Salma dapatkan Ilmu spiritual Yang Bapaknya Mbak Salma dapatkan Itu adalah Dari hal-hal seperti itu Ya Allah Sampai nangis Dua-duanya Histeris Ditenangin Sama Mang Yadi Akhirnya mereka Ya udah Apa yang harus kami lakukan Supaya Bapak gak begini terus Oke Pertanyaan dasarnya adalah Apakah Anda berdua Sudah ikhlas dengan Bapak Demi Allah Saya ikhlas Saya lihat Kasian Bapak seperti ini Gak bisa ngapain Oke kalau gitu Saya minta air Air Daun bidara Garam Dengan sereh Untuk apa Udah ambil aja Diambil Saya biasa bikin Ramuan-ramuan seperti itu kan Ramuan untuk rukiah Bangsa jin Saya bikin disitu Nah kemudian Saya balurkan Jadi serehnya Saya tekuk Saya gosok-gosokin Ke badannya Pak Burhan Sambil baca Ayat Bantu saya Sambil baca Itu ketika digosok Pak Burhan Ngerasa sakit Wah Yang tadinya cuman Cuman kayak gitu doang Napas yang putus-putus Ketika digosok Pakai sereh Itu Menggeliat Sakit Sampai kata Mas Lio Itu Mas Bapak saya kenapa Gak apa-apa Ini memang prosesnya Seperti ini Mas tolong bantu saya Yang penting Jangan sampai Mas Bapaknya Mas Lio ini Bangun Kemudian nonjok saya Karena tangannya udah begini-gini Mang Dipegang itu tangannya Sambil gini-gini Saya gosok-gosokin Gitu kan Semua Ada setengah jam tuh Kakinya semua Saya Mandikan semua Akhirnya apa Bapaknya Mas Lio Atau Pak Burhan ini Duduk Posisi matanya merem Sambil nunjuk Kalian gak akan bisa Ngelepas saya Sambil merinding lagi Saya itu Gak apa-apa Saya kalau nginget cerita itu Jelas ya Jelas Jelas Duduk gitu Yang tadinya kan berbareng begini Terus langsung duduk begini Matanya kondisinya merem Langsung begini Kalian gak akan bisa ngelepas saya Dari situ Mbak Salma Memang Histeris lagi Karena gak tahu Ternyata bapaknya tuh Seperti itu Akhirnya yaudah Saya terus Belakang ini Saya gosokin Saya mandikan Biar di atas kasur juga Saya memandikan lagi Setelah itu Jatuh Saya minta sedikit madu Sama air panas Air hangat Saya aduk Kemudian saya bacakan Ayat lagi Wattam ma'umatazlu syayatin Wala mulki suleiman Biasa Al-Baqarah ayat 102 Dengan surah al-jin full Satu Sampai akhir hayat Bacakan Kemudian Saya sendokkan tuh Ke mulutnya Disendokkan Masukkan Itu gerak-gerak begini Langsung kondisinya Gerak-gerak begini Dan kayak Terus Napasnya masih naik turun Saya bilang Tinggal dulu Suruh Adem dulu Pas 2 jam Masuk lagi ke kamar Ya udah gak ada Tapi Keluar cairan kuning Dari sini Kondisi Maaf meninggalnya kan Mulutnya terbuka Ininya keluar Ini cairan kuning Dan itu matanya Terbelalak ke atas Kemudian ditutup Alhamdulillah Tugas saya selesai Belum mas katanya Tolong jelaskan kepada saya Apa yang terjadi Sama bapak Intinya begini mas Saya bilang ke mas Leo Apa yang semua Bapaknya mas Leo Dapatkan Ini adalah dari jalan Yang gak bener Sekarang tugas mas Leo Adalah berdoa Doain bapaknya Supaya nanti Dimudahkan sama Allah Ta'ala Untuk menghadapi Pertanyaan dari Allah Hartanya dari mana Digunakan untuk apa Kemudian Proses mendapatkannya Seperti apa Doakan Supaya Bapaknya mas Leo ini Mendapatkan Nikmat kubur Dan diampuni semua dosa-dosanya Saya cuma bisa bilang gitu mas Kalau dibilang kenapa-kenapanya Selama pengalaman saya Merukiah Baru kali ini Ada yang ngaku Bapomet Dan Ifrit Secara langsung gitu kan Secara metologi Memang Bapomet itu The queen of devil gitu kan Ratu jin Dia Bapomet itu betina Makanya gak aneh Ketika bapaknya Mas Leo Bisa ngerjain orang Dari jarak jauh Tapi Tidak tersohor kemana-mana Karena Asumsi saya pribadi Paranormal Dukun Yang beneran dukun Itu gak akan mungkin Muncul ke permukaan mas Termasuknya Bapaknya Sampean Bapaknya Sampean Bisa merumuskan sihir Bisa membuat orang Yang tadinya benci Jadi cinta Bisa orang yang tadinya Cinta Suami istri Jadi bercerai Bapak Sampean itu Tahu rumusnya Mas Harip tahu dari mana Saya tanya Sama murid-muridnya mas Buktinya murid-muridnya Udah dirumusin semua itu Badannya Kayak gitu ya Terus nasib murid-muridnya gimana Nanti saya hituin Setelah beres Besoknya Saya dipanggil lagi Kesitu apa Suruh ngerukiah Murid-muridnya mas Ada sekitar 18 orang Kalau gak 15 atau 18 Yang segitulah Badannya gede-gede Besoknya Saya diminta lagi Kesitu Untuk dipadepokannya Saya diminta apa Untuk merukiah Murid-muridnya Murid-muridnya Pak Burhan Setelah kegiatan Pengajian selesai Tahlilan selesai Waktu itu Malam Jam 9 malam Saya suruh datang ke situ Saya dikasih pengertian Mas Ini murid-muridnya Bapak semua Dan saya kenal mereka semua Mereka juga loyal Apa Loyal gitu ke Bapak gitu Disuruh apa aja mau Murid-muridnya histeris gak Waktu Bapaknya meninggal Pak Burhan Kalau dibilang histeris sih Kayaknya enggak Cuman Lebih ke Kayak gak percaya aja sih Ternyata orang yang dianggapnya sakti Meninggalnya dengan cara seperti itu Dan Di posisi itu Di momen itu Saya jelaskan juga ke mereka Mereka gak curiga ya Pak Burhan yang menganut apa Tau mas Itu dari jauh Ada yang dari Bandung Bukan dari lokasi situnya loh Ada yang dari Bandung Ada yang dari Banten Ada yang dari Jakarta Mereka itu bayar? Enggak Mereka mengadil disitu gitu Makan tidur disitu Jadi 18 orang itu Jadi 18 orang itu Kayak apa ya Kayak bilang loyal aja Loyal gimana Makan disitu Tidur disitu Jadi semuanya itu ditanggung oleh Pak Burhan gitu Nah akhirnya ketika saya tanya Ya udah Saya tawarin nih Apakah Bapak-Bapak ini Mau meninggalnya seperti Pak Burhan itu? Enggak mau Enggak mau Ya sudah Kalau enggak mau Saya tawarkan Kalau Bapak-Bapak ingin meninggalnya Tidak maaf Sesusah Pak Burhan Saya tawarkan untuk Rukiah Mandiri Rukiah Mandiri itu gimana? Oke lah Rukiah Mandiri akan dijelaskan nanti Setelah saya ngerukiah Sampean-samppean semua disini Oke Akhirnya Mau Mau semua Terjadilah kegiatan Rukiah Masal disitu Akhirnya saya telepon temen saya Karena 18 orang Gede-gede gitu loh Saya sendirian kan Saya enggak tahu Ketika disuruh datang kesitu Untuk Rukiah segitu banyak orang Saya telepon temen saya Dari daerah situ juga Bro tolong saya gitu Kenapa? Udah kesini aja Dan yang saya telepon tuh Bukan ahli agama Ataupun ahli spiritual Maksudnya bantuin saya untuk Kalau-kalau ada yang kesurupannya ekstrim gitu kan Untuk megangin Akhirnya Ya sudah Kesini Eh pas dateng Ya Allah Lu nyuruh gue kesini Buat ngituin orang-orang begitu Udah durut aja gitu kan Karena temen Temen kuliah juga sih Satu-satu kampus Nah Ketika dibacakan Iya Bener kejadian Kesurupan Tapi enggak Se ekstrim Kayak Bosnya gitu kan Atau kayak Pak Burhannya Ada yang jadi macan Ada yang jadi ular Ada yang jadi Gonduruo lah Kalau kita-kita orangnya Nah Si Mas Leo Sama Mas Salma Itu Mas Kok mereka kesurupannya Seperti itu semua Ya gini Mas Leo Pocong Gonduruo Yang mereka Lakukan sekarang Itu adalah Jin yang Levelnya di bawah dari Bapak lah Mereka itu Prajuritnya lah Tapi Mereka punya kemampuan Untuk Memiliki Hawa nafsu yang besar Kadang juga punya Tenaga yang Enggak masuk akal gitu Iya Ya itulah Kodam-kodam mereka Kebanyakan Kesurupannya jadi macan Semua itu Jadi 18 Ada 10 orang lah Yang seingat saya Yang jadi macan Ada yang Merongrong Ada yang langsung Mau nyerang saya Tapi ditahan dulu Akhirnya gini Saya minta Kan itu ada sumur ya Kolam gitu kan Buat Biasanya untuk meditasi Saya Bikin air ukiah Tapi dimasukin ke kolam itu Saya bacain ayatnya Saya banyakin Orang-orang yang kesurupan tadi Saya bikin Ngetrends Ngetrends itu Antara sadar dan gak sadar Jadi Tekniknya gini Ketika ada orang kesurupan Nanti teman-teman juga bisa dicoba ya Tapi Saya harap sih Jangan coba-coba Untuk yang Lagi kesurupan Kena sihir gak Tapi Orang yang kesurupan Coba Teman-teman lakukan Baca Bismillah Bismillah Dari sini Dari sudut sini Tengah sini Pakai jempol aja Bismillah Bismillah Tarik ke atas agak tekan Kemudian ditarik Itu Jatuh Karena Hanya kesurupan Jin model seperti itu Bukan sekelas Bapomet dan yang lain-lain Ketika itu terjatuh Diangkut Dimasukkan ke kolam Diangkut Dimasukkan ke kolam Terus Itu satpam yang kemarin Nahan saya juga ikutan Ini mas diapain katanya Udah ikut aja Masukkan Ada yang muntah Ada yang teriak-teriak Kemudian Ketika dimasukkan ke kolam Ada yang pingsan juga Disitu kan Nah Kemudian di terakhirnya Terakhirnya Setelah itu Saya bacakan Ayat-ayat Tapi keras gitu Ayat-ayat Rukiya Al-Fateha Al-Ikhlas Al-Falak Anas Ayat Kursi Al-Aqla Ayat Al-Baqoro Satu sampai lima Lanjut Al-Baqoro Satu Seratus dua Full gitu Banyak saya Saking ada beberapa yang ngafal Saya juga baca ini Jadi merekanya dibawa Saya hanya baca ini Wah masih kelojat-kelojat Akhirnya yang pingsan ditarik Kemudian pada melek semua tuh Dan ketika melek pun Kayak napasnya tuh Kayak habis lari Satu lapangan gede Kayak gitu Padahal baru keluar dari Apa namanya Dari kolam yang dingin gitu kan Secara mang jam 10 malam Masuk kolam gitu kan Gitu Mukanya merah semua Sudah Alhamdulillah Ini Mas Leo Mas Alma Tugas saya udah selesai nih Ini udah beres insya Allah Sekarang tinggal bebas Mas Leo sama Mbak Salma Mereka-mereka ini mau diapain Nah semenjak saat itu Selesai Saya pulang Nah Kemudian saya denger cerita Mas Leo tuh gak disitu lagi Saya sempat komunikasi Di Sosial media ya Bukan di Karena nomornya yang ganti Katanya rumah itu Sudah diserahkan ke Istri keduanya Bukan dengan Istri Atau ibunya Mas Leo dan Mas Alma Dikasihkan ke istri keduanya Bisnisnya juga Dan diteruskan oleh Anak-anak Anak-anak dari istri Yang keduanya itu Sampai sekarang masih ada Dan Kedepannya gimana Allahu alhamdulillah Tapi Mas Leo dan Mas Alma Sekarang Alhamdulillah Masih komunikasi Dan Yang merekomendasikan saya Untuk bikin kajian Di Di masjid Itu dari beliau Jadi Mas Leo Ngomong ke temannya Itu bikin kajian dong Soal Rukiah dan Sihir Nanti Ustaz Sharif Yang ngisi Oke Karena kan Mas Leo disitu kan Jadi Karena kaya ya Jadi punya power gitu kan Nyuruh Dekas Masjid Bikin Apa namanya Bikin kajian soal Rukiah dan Sihir Dari Dekas Masjid itu Kajian Rukiah dan Sihir itu Saya nanganin kasus yang kedua Yang Bayi hilang Ketemu tantenya Bayinya hilang Dan dari Kasus bayinya hilang Mas Doni itu Dikenalkan ke temannya Yang menangani Kasus pesugian Ponyet Jadi Cerita saya Di MM yang pertama Kedua ketiga Yang ini Sebenarnya nyambung Jadi saya bikin Trilogi cerita ini Jadi kurang lebih Seperti itu Bang E Waktu paburuhan Sekaratul Maut itu Istri satu dua Ini kemana Ibunya Mas Leo Itu di Jakarta Tapi istri yang keduanya Ada disitu Ada Ada Jadi istri tuanya gak ada Gak ada Istri keduanya ada disitu Dan anak-anaknya juga ada Belum bercerai Belum Tapi gak dateng ya Karena memang Hubungan Ya tadi Istri pertama dan kedua itu Gak kur Ada gap gitu Dan nafkahnya itu Gak nyampe ke Istri Ibunya Maksudnya ibunya Mas Leo Tapi kalau kemas Leo Sama Mbak Salma Masih nyuplai Masih ada itu Tapi kalau untuk istri Yang pertama Sudah gak Hartanya ini Masih utuh Sampai sekarang Biasanya yang begitu kan Melorot ya Terakhir 2000 berapa ya Sebelum COVID-19 Setelah COVID-nya PPKM pertama Saya sempat Melipir ke situ tuh Ya rumahnya masih Rumahnya masih ada Gede gitu kan Rumahnya masih ada Gede Tapi lihat ke dalamnya Saya gak tau Kayak gimana Satpamnya juga Kayaknya kosong Atau gimana Saya gak tau Materialnya tutup sih Waktu itu ya Entah karena COVID-19 Atau apa Saya iseng lewat ke situ Materialnya tutup Rumahnya kayaknya Gak ada orang Tapi gak tau sih Allah Setelah itu ada serangan Dari Bapomet dan Ifrit Bapomet dan Ifritnya Enggak deh Barangkali dendam kan Kalau Ifrit Sering saya ketemu Sama Ifrit Dari beberapa Orang-orang yang Punya kemampuan Indigo Punya kemampuan Bisa menerawang Punya kemampuan Untuk melihat Di masa lalu Itu sebenarnya Kemampuan yang diberikan Oleh Ifrit Ifrit itu jenis Jenis jinnya Bukan namanya doang Ifrit itu jenis jin Dan ada banyak Jadi sering ketemu ya Sering ketemu Dari kasus-kasus yang lain Betul Dan sering berantem juga sih Sering berantem Mas Serif Sekedar info Bapomet itu Sebenarnya apa Oke Sebenarnya gini Bang Kalau dari mitologi ya Mitologi itu Voktel cerita Bapomet itu Lebih cenderung ke Agama Lebih cenderung ke mitologi Orang-orang Atau non-islam gitu Tapi Tadi balik lagi Bangsa jin itu Bisa mengadaptasi Yang sedang dipikirkan Oleh manusia itu Apa Musik-musik metal Kemudian orang-orang yang Menyembah satanisme Itu menggambarkan Bapomet itu Sosoknya seperti itu Kalau dijelaskan Ada Bapomet Ada Lucifer Kemudian juga Ada beberapa Nama-nama lain Saya lupa ya Bentuknya Kepalanya Kambing Badannya Wanita Ada sayapnya Itu jin Betul Setara dengan Ifrit Kenapa dia Sebut dia Bapomet Karena ngambil Oh yang terkenal Itu Bapomet Dikiranya Saya akan merinding Dengan Saya adalah Bapomet Ya saya tahu Bapomet Karena saya dulu juga sama Pencipta musik metal Dulunya Makanya saya tahu Oh Bapomet itu begitu ya Yang disembah oleh Para satanis Orang-orang yang menyembah setan Tapi Dianalogikan ke Agama islam Dan seolah-olah Jin Bapomet itu Menjadi Sosok Ratu Dari Bangsa jinnya sendiri Kenapa harus musik metal Karena Manget Tahu sendirilah Orang-orang yang suka Musik metal Underground Perlambangan Untuk cover lagunya Cover albumnya Maaf Kayak menyembah setan Seperti itu Semakin gelap Semakin dark Semakin kelam Gambarnya Maka akan semakin kuat Spirit untuk Memainkan musiknya Karena saya dulu juga Musisi sama Yang di aliran-aliran Seperti itu Dan saya tahu Jadi ada dorongan Ya Betul Spiritnya muncul ya Faktanya gini Mang Banyak musisi-musisi metal Di luaran sana Di luaran sana Di luaran sana Saya gak bicara di Indonesia Saya tahu beberapa fakta Musisi-musisi di luaran sana Yang benar-benar menyembah satanis Dan ketika naik panggung Mereka itu seolah-olah Jadi pribadi yang lain Dan faktanya Ada di Youtube Banyak yang dijelaskan Musisi Band Penyanyi Mereka banyak seperti itu Dan menyembahnya Salah satunya yang demikian Bang E bisa cari sendiri nanti Saya sering lihat ada yang Memakai lambangnya Logo Ya itu Dengan kepala kambing Betul Loba artinya mereka Mendekati ke situ Ya Jadi asumsi saya gini Ini cuma asumsi Logonya itu yang kayak bintang Bintang yang ada di luaran Itu namanya pentagram Nah pentagram itu dijadikan sebagai Circle Logo Kenapa logonya kepala kambing Sebenarnya kepala kambing itu Melambangkan Menghina Islam Kenapa saya bilang menghina Islam Kambing adalah salah satu binatang Yang langsung dijadikan Allah Sebagai simbol untuk pengorbanan Ingat ceritanya Nabi Ismail Dengan Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim disuruh Untuk menyembleh anaknya Kemudian dijadikan apa anaknya Kambing Kambing itu simbol Untuk penyerahan diri Nah Bapomet Yang sekiranya Kepalanya kambing Badannya manusia Itu seolah mengolok-olok Agama Islam Supaya Wah syariat Islam itu Nggak lebih hina Daripada Bentuknya Bapomet Mungkin teman-teman Fiverr bisa cari sendiri Gambar Bapomet itu Seperti apa Lebih hina Gambarnya Jadi gitu Oke Dalam sekali kisah ini Jadi hati-hati Untuk mereka Atau Teman-teman kita Yang memakai Lambang Logo kambingnya Tadinya bercanda Akhirnya dimasukin nantinya Iya bisa jadi Bisa jadi ya Bisa jadi Seperti itu Kemungkinan besar Kalau lambang mata Freemason itu Kalau Gambang Apa Lambang mata Itu Namanya Mata satu itu Bang ya Itu Freemason Itu beda lagi Sebenarnya Itu new world order Itu penggagas dunia Tatanan baru Tatanan baru Jadi nanti Lain lagi kisahnya Kisahnya lain lagi Penggagas dunia baru Gak ada agama Gak ada apa Itu dijadikan satu Lebih ke arah manusia itu ya Organisasi Organisasi Ada pengalaman tentang itu Ada Boleh nanti Suatu hari ya Boleh Insya Allah Boleh Kisahkan di malaman Cikap Boleh Oke sobat Menarik sekali Kisah dari Mas Sarif ya Jadi Tetaplah berhati-hati Baik Mas Sarif Terima kasih Mudah-mudahan masih banyak kisah yang lainnya Untuk menambah wawasan Kepada saya Dan subscriber malaman cikap Kita akan jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton di video selanjutnya Terima kasih.